Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Rasul Paulus mengatakan demikian Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Judul renungan hari ini adalah Puzzles of Christ Pernah gak sih kita mengamati secara teliti Bagian keseluruhan dari tubuh kita Sadar gak Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau semua anggota tubuh kita terdiri dari bagian yang berbeda Fungsinya berbeda-beda Tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain Apa jadinya jika beberapa bagian itu tidak berfungsi atau bahkan hilang? Dapatkah tubuh kita berfungsi dengan baik? Tentu saja jawabannya tidak Karena ada yang kurang Tubuh Kristus yang dimaksudkan Paulus dalam teks ini sebenarnya merujuk kepada jemaat-jemaat Di Korintus, Paulus menyadari bahwa setiap orang dikarniakan Allah dengan talenta yang berbeda-beda Tujuannya untuk saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lain Semuanya memiliki peran masing-masing Tetapi tetap dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus Tubuh Kristus dapat diberatkan sebagai potongan-potongan puzzle Yang memiliki bagian yang berbeda satu sama lain Tapi saling melengkapi Nah jika salah satu bagiannya hilang Maka puzzle tersebut tidak akan menjadi sempurna Itu berarti semua potongan-potongan puzzle itu sama bergunanya Demikian halnya dengan kita sebagai jemaat-jemaat Kristus masa kini Setiap kita dianugerahkan oleh Allah, talenta, ataupun karunia masing-masing Ada yang diberikan karunia sebagai pendua safat Ada yang memiliki talenta sebagai pengajar Ada yang memiliki talenta sebagai pemain musik Bahkan masih banyak talenta lagi diantara kita Semua talenta itu dipakai Allah agar rencananya dalam gereja dapat kita kerjakan Agar ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Agar gereja di mana kita melayani dapat menjadi terang dan garang buat orang-orang di sekitar kita Maukah hari ini kita berkata Tuhan ini aku, putuslah aku Kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan Menjadi bagian dari tubuh Kristus itu Yang perlu kita terapkan hari ini dalam kehidupan kita Dan perlu kita ingat Setiap kita pasti memiliki talenta dan karunia masing-masing Tidak ada yang tidak So, sadari Temukan dan kerjakan pelayanan sesuai dengan talenta kita Amen kebenaran firman Tuhan hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk anugerahmu Satukan hati kami sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini Supaya kami boleh menjadi terang bagi dunia dan saling menguatkan satu dengan yang lain Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!